Ketika orang membaca ayat Al-Quran terkadang muncul pertanyaan surat apa, ayat berapa. Ketika seseorang menyampaikan hadith, akan muncul pertanyaan ini hadith riwayat siapa. Ketika ada ungkapan ulama, orang juga akan bertanya ini ulama mana. Tapi ketika ada orang yang menyampaikan sejarah, disambut dengan kalimat ini, fakta sejarah. Mari kita evaluasi ini ya. Kita lakukan studi kritis. Apabila ditemukan ada hadith berlawanan jelas sekali dengan Al-Quran, pasti kita tinggalkan hadith, kita ambil Al-Quran. Apabila ada pernyataan ulama berlawanan dengan hadith, kita tinggalkan pernyataan ulama dan kita ambil hadith. Tapi bagaimana kalau sejarah berlawanan dengan Al-Quran? Banyak orang berkata ini fakta sejarah. Padahal semua orang di dunia yakin bahwa sejarah bukan firman Allah, bukan wahyu, bukan hadith Rasul, tapi karangan para penulis yang agamanya beda-beda. Ini yang nampaknya yang patut kita gali saat ini. Munculnya aliran sunni dan syia itu disebabkan oleh buku sejarah. Nah ini yang hadir disini para pemikir semuanya nih kelihatannya. Soalnya kelihatan pada tercengang gitu.